Intro Kadang-kadang di sejumlah forum saya iseng-iseng omong Sesungguhnya tidak iseng juga, sesungguhnya sangat serius juga Bahwa kapitalisme itu lahirnya sebelum ada umat manusia di dunia Yaitu ketika Adam alaih salam masih di surga Sedangkan sosialisme lahirnya adalah pada generasi kedua Yaitu ketika Kobil cemburu kepada Habil Tentang istri yang dipilih oleh bapaknya dan orang tuanya Jadi kenapa kapitalisme lahir pada Adam di surga Adalah karena kasus pelanggaran Adam untuk memakan sesuatu yang Allah melarangnya Itu secara psilogis itu kasus keragusan, itu kasus keserakahan Jadi kalau dilihat begitu banyaknya yang diperbolehkan bagi Adam untuk dimakan, dinikmati Dibandingkan dengan larangan yang cuma satu Sesungguhnya itu bukan hanya satu berbanding seribu, satu mungkin dibanding semiliar Tapi toh karena serakah, karena rakus dan itu digoda asal-usulnya oleh setan, iblis dan lain sebagainya Maka kemudian dia lakukan juga Sudah dapat segitu banyak kebebasan yang sudah luar biasa Larangan yang sekedar satu tetap dia langgar Jadi kalau saya ingat kapitalisme itu, saya tidak anti kapitalisme Saya cuma mengatakan curang dong kalau Anda mengatakan bahwa ekonomi adalah Dengan modal serendah-rendahnya dan berusaha mendapatkan laba sebesar-besarnya Itu namanya serakah Mestinya ada semacam aturan main moral di dalam hati manusia Bahwa kalau menanamnya dua biji ya, pohonnya akan dapat dua biji juga kan gitu Bukan menanam satu biji, kemudian bisa panen satu sawah kan gitu Artinya itu kasus kerakusan Tidak kebetulan, atau mungkin juga kebetulan walau alam Tapi memang pemikiran-pemikiran mengenai kapitalisme ini Lahirnya sama dengan nama nabi kita yang pertama yaitu Adam Smith Kemudian ini bisa kita berdebatkan Saya bilang tadi saya cuma iseng-iseng Tapi ya ada baiknya kita berjermin ke sana kemarilah supaya lebih matang Kemudian ketika Adam alai salam dan Kobil merasa cemburu kepada kakaknya Bahwa dia mendapatkan istri yang tidak lebih cantik dari kakaknya Maka dia kemudian melakukan perlawanan Dan menurut saya itu embryo sosialisme disitu Kobil mengatakan tidak ada hak pribadi Yang ada adalah milik bersama Jadi sekarang semua untuk semua Itu semua karena kecemburuan Kobil kepada apa yang diperoleh oleh kakaknya Sehingga dia mengatakan tidak ada pemilikan pribadi Yang ada adalah pemilikan bersama Maka kelak lahirlah negara-negara sosialis Lahirlah komunisme dan seterusnya Sekali lagi ini iseng-iseng Tapi siapa tahu memang dari awal Allah sudah menciptakan segala sesuatu Menjadi wacana-wacana manusia sampai zaman apapun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!